Intro Ya, nama saya Raidin Anom Kami dari kantor hukum Raidin Anom Edmagnel Saya disini bertindak sebagai tim kuasa hukum dari Bapak Robi Wilson Rumansara dan Bapak Lukas Janjebuni Yang kemarin telah melakukan apa namanya Mengikuti pencalonan calon upati dan wakil upati Mambramo Raya Provinsi Papua Nah, dalam hal ini kami tim kuasa hukum tergabung sebanyak 9 orang Yang ada sekarang di sebelah kanan saya Bapak Iman Ali Rahman dan Bapak Ahmad Hussein Bolik SHMH Kami bertindak selaku penerima kuasa Dalam rangka melakukan sebuah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pembelian Umum Kabupaten Mambramo Raya Nomor 200-PL-02.06-KPT-9.120-KPU-KP-12.0-Muawi-2020 Tentang dekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat kabupaten pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mambramo Raya Tertanggal 13-17 Desember Dan dibacakan tanggal 16 Desember 2020 Kami dalam hal ini kenapa harus semangat untuk melakukan sebuah bukatan Karena memang setelah kami mempelajari dan menggali sebuah peristiwa hukum Dalam proses pemilihan kabupaten dan wakil kabupaten Mambramo Raya Kami melihat sekali bahwa sangat besar potensi Daripada sebuah pelanggaran pilkada yang dilakukan di sana Dan melibatkan lembaga-lembaga terkait Seperti KPU, Kabupaten Mambramo Raya Badan pengawas pilkada di Kabupaten Mambramo Raya Dan kemudian ada paslon-paslon yang kami duga ada sebuah kolaborasi Yang dibangun untuk memenangkan sebuah pertarungan ini dengan tidak bersih Dan ini ada satu kesepakatan jahat Kalau saya mau katakan di sini Terjadi banyak kompromi yang sangat luar biasa di Rambramo Raya Nah untuk itu tertanggal 22 Desember 2020 kami sudah mendaftarkan kemarin secara online Dan kami juga sudah melakukan sebuah perbaikan gugatan Yang sifatnya semua, sifat normatif Dan kami lakukan semua ini sesuai dengan akun dan hukum yang berlaku Nah apa yang terkait dengan sebuah gugatan ini Memang yang kita tarik di sini ada semua pihak yang terlibat saat itu Pertama adalah KPU melalui komponen-komponen sampai tingkat KBPS Kemudian ada Bawaslu juga yang sebagai pengawas pendilu Yang tidak dia gunakan kekuasaan pengawasannya Yang ketiga adalah ada paslon tertentu Yaitu paslon nomor 4 Nah ini yang kita juga para pihak ini adalah pihak termohon Pihak terkait satu dan pihak terkait dua Banyak sekali rentetan pelanggaran yang kita temukan di sana Dengan bukti-bukti yang kami pegang Nah untuk itu nanti saya siap berhadapan dengan siapapun yang terkait itu Nanti untuk pembuktian pemeriksaan di muka majelis Yang mulia, magam, konstitusi Jadi demikian Terima kasih telah menonton!